Ternyata sampai 2020, sumber penghasilannya adalah dari si produk Gue menciptakan satu, hair powder Model 150 juta, produk jadi 10 ribu pieces Sekarang lo harus pikirin gimana cara itu produk habis Angi lo man, perjalanan lo Kita kasih solusi Wah ini tetangga gue yang sekarang udah sukses Rumah di belakang gue, Iman Hairnet Studio Man, gila gue kangen banget sama lo man Tahun berapa kita ketemu ya? 2006 ya 2006 tiba-tiba lo ngeliatin Gue lewat sepak terjang lo ternyata Lo punya tempat cukur rambut Yang ternyata banyak juga yang nyerang lo ya Harga mahal 200 ribu sampai 300 ribu Gue pernah baca komen-komen itu 200 ribu kemahalan Hasil sama aja Sebetulnya definisi banyak sih Gak boleh ditaruh di mindset sebuah bisnis Oke, oke, terus? Karena dalam artian tuh kita itu fokusnya Terkadang baca komen negatif Eagerness itu pengen kita bales Untuk pembuktian kan Pernah gak lo ngambil data bandingin mana yang lebih banyak Antara positif sama negatifnya Karena ketika kita dipuji Yaudah biasanya senyum Tapi kita gak pernah mau bales makasih dan lain-lain Iya, dan gak ngitung juga kan Betul, tapi satu hinaan Kesannya itu jadi terlihat banyak Wow Ini kayak gini komennya nih Tuh, Fima 25 ribu disini Mungkin di tempat dia kali ya Iya Udah plus pijit bang Hasil potong gak beda jauh Iya, setuju Oke Tapi segmentasi marketnya Kalau seandainya 25 ribu disini udah plus pijit bang Gak bisa kita bandingin apple to apple Apple to apple dari sisi mana nih? Segmentasi pasarnya Apa yang kita berikan Secara analogical thinking For example Dari pergi ke pasar Tujuannya adalah beli baju Iya kan? Nah, lu pergi ke pasar Lu beli baju Lu udah tau ekspektasi lu di otak lu Harganya bajunya di bawah 50 ribu Tidak ada AC Tidak ada air minum dan lain-lain Oke Bahkan yang menjaga cuma salah Tidak ada ruang ganti Oh iyalah Lu menerima ekspektasi tersebut kan? Nggak, lu pergi lu tau Habis itu segmen kelas C gue berbicara Lu lompat lagi ke segmen kelas B Selamat datang misalkan di toko baju Welcome to Unique lo Misalkan contoh kayak gitu kan Ekspektasi lu apa? Baju di atas 50 ribu Iya Ruangan ber AC Habis itu kemudian Ada fitting roomnya Ada fitting roomnya Kita lompat lagi ke segmentasi kelas A Lu masuk ke dalam Gucci Ekspektasi lu baju di atas 500 ribu Oh jutaan bahkan Lu dapet makan dan minum Penyajian Lu dibukain Ada shopkeeper Iya Kemana-mana dan lain-lainnya Nah, daripada komen mereka ini Kita itu nggak boleh panas Karena dalam artian tanpa komen mereka Konten kita juga nggak akan bisa Naik Sebetulnya Jadi balik lagi ke creaternya Jadi dalam artian ketika kita yang lebih waras Sebetulnya udah mengetahui segmen tadi Oke Ketika menerima kayak gini Kita tidak perlu membuktikan Karena tempat kita ada ini, 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 dan lain Nggak perlu Oh lu nggak perlu counter itu ya? Nggak perlu Karena dalam artian Tadi kita nggak pernah berkurang secara jumlah customer Oh nice Tapi gini man Ada juga ya Orang yang nggak kuat terima kayak gini Contoh mungkin jadi baper Contoh mungkin jadi bahan evaluatif Dan seterusnya Akhirnya mungkin Nggak semuanya bisa menerima kayak lu bro That's the point Jadi dalam artian ada yang namanya era transisi sekarang Oke Sekarang kita lebih ke arah semuanya digital TVC semua sudah hilang Oh iya Dulu zamannya kita nge-band Betapa bangganya kita jadi anak band bro Setiap gig Even though cuma hanya dibayar 500 ribu kan Sekarang mereka buat di Youtube Mereka bisa home recording Dulu kita bangganya setengah mati deh Kalau kita bisa home recording Yoi Kita foto lagi rekaman nih Iya jadi dari ini temen-temen Gue bisa katakan Dulu termasuk anak muda Yang idenya itu di luar nalar Nah tapi sebetulnya ada yang gue kaget Kenapa tiba-tiba bisa hijrah Kenapa lu jadi nanya gue Gue lagi nanya lo Nanti di luar ini kalau mau Gila jaman dulu Nah jadi dalam artian Genetika tadi itu sangat-sangat mempengaruhi Lu udah pernah membaca terkait masalah baby boomer belum? Iya Gen X Gen Y dan Gen Z Yang sekarang semua orang mau adalah kayak instan Oke Gue beli HP merek Xiaomi Bisa kamera dan lain-lain Dan abis itu gue nge-vlog Gue jadi content creator Gue terkenal Ingat viral bukan sustain Itu berbeda Wah kuncinya nih Cuma lo viral tapi gak sustainability-nya Gak oke apa segala macem That's the point Oke Ini kita bahas kayaknya asik banget ya man Ya sepak terjang Hairnet Studio ini Yang gue udah tau tiba-tiba Artis-artis pada motong di tempat lo Temen-temen gue banyak banget disitu Iya kan Darto All Mesh Surya udah belum ya? Surya itu kemarin ada yang lucu dari Surya Kenapa? Dia di acara TV-nya sama Indra Jegel kalau gak salah Oh iya-iya yang di net tuh Iya itu ngebahas Hairnet Studio gitu loh Terus? Yang padahal dia belum ke situ Jadi it means Ngomong apa dia? Ya pokoknya Ya sisi positif Oke Dalam artian menjadi kayak Dia seolah-olah jadi tukang cukur Tapi dia harus studio gitu Jadi yang dalam artian Ya disitu kita tau Oh ternyata target kita di awal sesuai dengan Apa yang kita sasarkan Sebenernya gitu sih Man Maksud gue Gue pengen bahas Sepak terjang lo tuh Lo pernah Pernah ngalamin gagal Dan seterusnya apa enggak Modal berapa Ya kan Terus sampai segede ini Gimana caranya artis itu pada motong Lo kasih gratis kayak pada umumnya template Apa endorse Apa segala macemnya Sampai Lo bisa jual harga mahal Apakah lo jual capsternya Atau mungkin kan ada yang bilang Lo bisa milih capster nih Karena Kapan lagi dipotongin sama si A Si B Si C Ya kan Itu kita bahas deh Terus gimana cara lo ngegedein social medianya Organiknya seperti apa Dan seterusnya Tapi dari awal kita bahas ya Sepak terjang dari lo pertama kalinya deh Lo sendiri? Sendiri semuanya Modal berapa? Modal Di awal itu Kurang lebihnya Akan habis sekitar 350 juta di awal Biasanya apa sih? Coba deh Lo bisa kasih tau Gue kan awam nih mengenai Potong rambutnya Maksudnya Lo habisin ke store Atau seperti apa Dan gimana Mungkin lo bisa cerita dari awal Oke make it simple Setiap bisnis yang lo jalanin Lo udah punya anak belum Der? Udah tiga Tiga Sekarang nih? Iya sekarang tiga Gue balikin lagi ke lo Lo menamain anak lo Nama 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 anak lo Lo gak salah Atau lo bener-bener mencari Oh gak dong Berapa lama lo mencari? Wih Kayaknya pas jamannya gue belum nikah tuh udah ada namanya Udah ada Udah ada Saking gue jagain banget Berarti kan it's totally meaningful buat lo kan Oh meaningful man Banyak sekali sekarang bisnis yang notabene UMKM atau mikro Yang kita berbicara seperti itu ya Menamai sebuah bisnis bukan dalam hal target yang akan mereka capai Oke Tapi dari hal yang mereka suka Ngebangun bisnis sama ngebangun anak itu sama Kenapa gue bilang sama? Kita belajar daripada Ibarat kata Kata karena pelajaran biologinya Sel sperma bertemu dengan Ofum dan lain-lainnya Itu kan processing Sampai dia lahir bahkan dia Belajar berjalan dan lain-lain Banyak orang yang gak sadar bisnis itu adalah sebetulnya anak Hmm Oke Oke Nah jadi Penerapannya dan seterusnya ya? Betul Jadi kalau lo tanya Berapa sih modalnya? Kita balikin lagi Tujuannya apa secara jangka panjangnya Orang itu selalu berbicara Bicara bisnis itu selalu berbicara terkait masalah Gue gak punya modal Ini yang paling umum Ya lo enak lo punya modal lo bikin bisnis Sekarang gue balikin lagi kalau gue gak ada modal Sebetulnya kemarin bulan lalu itu gue pengen banget punya satu challenge ke orang-orang Apa tuh? Gue akan siapin 100 juta Ya Habis itu gue akan Ngemodalin orang 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta Untuk? Untuk menutup mulutnya mereka yang bilang Gue gak ada modal Buat bikin bisnis gitu Yang padahal bisnis itu adalah bukan modal utamanya Tapi adalah blueprintnya Bagaimana tujuan lo ke depannya mau seperti apa Ini gue setuju nih Karena ini yang menentukan segmen pasar lo Lo mau segmennya A Oke Ya lo akan butuh modal pasti besar diatas 500 juta Lo mau ke segmen B dibawa 300 juta Lo mau C 50 juta pun juga bisa Dan gue merasakan semua Dibangun Heart Studio ini dari kamar tidur Lo pernah main ke kamar gue kan Pernah lah ke rumah lo Gue depan rumah lo kan Gue lahir bukan dari orang tidak mampu Taduh lo, lo privilege man Lo udah kaya dulu Rumah lo sama rumah gue gede rumah lo Tadi gue bilang gue bukan lahir dari orang tidak mampu Oke Berarti orang mampu Mampu banget Lo bilang disitu ada kata privilege kan Gue sangat-sangat setuju Tapi apa titik yang menyadarkan gue ketika gue masuk BNI Oke Semua Itu mengecap gue adalah anak titipan Oh eh Dulu bokap lo direktur ya Di BNI ya Yes Sekarang lo kalau seandainya lo dibilang anak titipan Apa yang akan terjadi? Cuman ada dua Lo berbuat bagus Wajar lo anaknya si A Oke Lo berbuat salah Iya kan Lo bego banget sih Lo bikin malu bapak lo Gue di BNI lima tahun Oh lo sempet ya? Lima tahun Lo pas gue cabut Lo kerja di BNI itu ya? Iya Kan gue pindah rumah tuh Bapak gue pensiun Abis itu kan gue kerja di BNI Karena kan gak boleh sedara Oh oke Sebagai? Maksudnya anak dan bapak itu gak boleh Enggak bukan Bukan di BNI sebagai? Gue Awalnya masuk ke ODP MT lah Dari awal tetap dari manajemen trainee ya? Dari manajemen trainee Abis itu kemudian gue jadi analis Cepet naiknya? Enggak juga Lo emang iya? Lo gaji gue sampe tahun kelima berapa dir? Sebulan Berapa? 7,8 Gak mungkin man Masa iya? Kok gak mungkin? Emang iya? Kan BNI gaji per bulan Oh ngerti gue Cuma gue pikir Kemudian kan ada THR dua kali biasanya Abis itu kan berusah tahunan dan yang lain Ya hitung-hitung nanya 10 Ya memang itu faktanya Jadi gue itu sampe disitu akhirnya Merasakan ada satu hal yang Oke gue mengikuti karir Gue bisa kayak bapak gue mungkin Tapi baru di usia 40-50 Oh iya Bener Karena lo masuk PWMN semuanya Bukan berdasarkan Apa namanya? Objektivitas Kerja Tapi berdasarkan durasi lamanya kerja Dan lain-lain ya kan Belum lagi jabatan politik ya? Betul Nah di poin tersebut Akhirnya disitu gue berpikir Gimana caranya keluar daripada comfort zone The thing that I can do at that time Itu adalah cuman potong rambut Dan gue start dari kamar gue Gue kasih orang dulu gratis temen-temen gue Ya sama aja kayak lo misalkan Oke Lo dateng rumah gue Ayo potong Di kamar lo itu yang gue masuk kemarin itu? Iya Kamar yang sangat rapi itu? Iya Lo kalau seandainya lo bukain Iman Taufik Yadin Inggrat Coba 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 Kalau seandainya gak capek Lo scroll aja paling sampai mana? Sampai paling bawah Aduh Tau gue masih apal banget Masih ada efek gitar lo gue mainin disitu Iya Iya 2006 2007 Lo bangunan tahun berapa? 2000 2000 Enggak 2015 gue motong lo rambut di rumah Sampai 2017 Lo belajarnya dimana? Atau didak semua Dari Youtube Oh Karena gue dari kecil suka potong rambut Maksudnya suka dengan rambut aneh-aneh Lo kenal gue juga Rambut gue juga di luar nalar gitu Dulunya maksudnya Jamannya kita kuliah dan lain-lainnya kan Iya Nah akhirnya di poin tersebut Dua tahun tiba-tiba meledak Kok bisa? Karena pada saat itu kelemahan gue Gue cuman berpikir kayak gini Apa yang menjadi diferensiasi gue dibanding tempat lain? Oke Satu Kelemahan gue kita belajar ke Prinsip dasar bisnis Empat Ada price Ada place Ada product Ada promotion Iya kan? Place gue gak punya tempat yang bagus Dalam artian Nyaman untuk orang motong rambut Orang gak nyaman Harus masuk ke rumah orang Kamar pula lagi Kamar pula dan lain-lain Gue gak punya ini Iya kan? Jadi bener-bener bukan di garasi Di dapur Bukan Literal di kamar gue Di kamar lo ya? Oke Satu Gue gak punya ini Habis itu kemudian yang gue gak punya adalah apa? Dari segi Price-nya Price-nya pun kan agak mahal Dan lain-lainnya Jadi disitu yang gue punya cuman Dua Product sama promotion Oke Product itu adalah hasil potongan rambut Promotion itu bagaimana cara gue mempromosikan Gue belum main Instagram dulu Sampai akhirnya gue buka Instagram Oh ternyata Yang gue punya adalah cuman satu tempat lain Sibuk memamerkan kemewahan tempatnya Gue sibuk memamerkan hasil potongan rambut gue Oke Lambat laun dari temen ke temen Gue merubah sistem gue Gue pulang kerja Jam 7 malam kan Gue delivery haircut Dibayar cuman gue cap Iya kan? Gue bilang gak nutup nih Uang rokok sama Uang bensin Iya kan? Gue gak kuat Dahlah gue balik Potong lagi kemana Ke rumah Akhirnya mulai dateng Sehari satu orang ada der Mulut ke mulut tuang gak? Mulut ke mulut Temen dong? Dari temen Status lo masih kerja di BNI? Gue itu paralel 3 tahun der Dari harus dibuka bahkan Karena kan lo gak ada income nantinya kan? Kalau lo gak paralel kan? Pertama gak diizinin orang tua Oh pasti Ngapain lo jadi udah dapet kerja enak-enak lo Iya Abisnya yang kedua adalah Well to be realistisnya Bisnis jasa itu Gak, gak, gak Gak ada duitnya Nah nanti kita bahas ya Berarti lo gak ngambil Revenue stream atau stream income utama lo Berarti bukan dari cukur? Pada saat itu Jadi pada saat di rumah Gak, gak yang sekarang? Yang sekarang Nanti-nanti lo jawabnya sebenarnya bisa di akhir sih Tapi Boleh Kita tetap ngambil Tapi maksudnya bukan menjadi focus utama Oke lanjut balik lagi tadi Nah jadi Kalau dulu di rumah Itu orang langsung bayar Gue punya rasa gengsi Sampai akhirnya harga gue itu udah naik deh Sampai 100 ribu Di rumah Jadi sehari itu cuma bisa 4 orang Gila Jam kerja gue kan jam 7 kan Gue ngerja jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 Sampai akhirnya Booking itu harus hamin 3 minggu Karena full book Oke Tahan bro Itu lo gimana cara ngambilnya? Kan lo belum ada social media Belum ada brand Udah, udah ada Instagram Oh Gak brandnya? Brandnya ANJs namanya dulu Anissa N Jaya Diningrat Itu nama gue Jadi waktu itu adalah brandnya nama pacar gue Belum jadi isteri gue Oke Karena gue bingung mau namain brand apapun yang tadi kita bahas tadi Brandnya itu adalah anak gitu kan ya Jadi itu gue ngelakuin hal yang gue suka aja UNNJs Oke Terus akhirnya udah dapet tuh Pelan-pelan Alah full book tuh ya Full book harus 3 minggu kan Belum lagi kalau gue ada rapat dadakan di Kantor Gue harus ngebatalin 4 orang di hari itu Akhirnya gue harus ngerubah jadwal mereka Di hari berikutnya gue selipin 1 Gue setiap hari kerja sampai jam 2 pagi Jam 2 pagi Disitu akhirnya gue jadi robot Gue sadar kayak Secinta itu gue sama kerja Sampai akhirnya dihadepin gue harus nikah Ya kan Nah pada saat nikah Gue punya komitmen Istri gue gak boleh Kerja Wah sama tuh Komitmen gue adalah gue yang harus cari duit segala macem ya Singkat cerita Si yang di rumah ini berjalan dengan sangat-sangat baik Ya Aman tuh ya Bisa menghasilkan Lucunya adalah Sebulan itu 20 jutaan Hah? Katakanlah gini 100 orang 100 Total itu gue 120 Sebulan 120 juta? Enggak 120 customer Oh oke Dikali 100 ribu 12 juta kan Iya 12 juta Kok bisa sih duitnya bisa ada 18 juta Bisa dapet 20 juta kan Nah disitu gue menemukan formulasi Bahwasannya gara-gara gengsi Yang tadi gue nerima duit Mas Iman berapa? Dibayar nih Dikasih 100 Bukan gengsi gue Ibar kata gue kerja di BNI Gue dikasih duit Cepan kayak gitu kan Dulu gue bikin Topless warna putih Jadi itu sistem kepercayaan secara tidak langsung Masukin Masukin aja mas Dan lain-lain Masukin aja Terserah gue gak tau mau bayar Mau kayak gimana masukin aja Iya kan Oke Nah ketika dimasuk-masukin Tiba-tiba kok duitnya selalu lebih Nah ternyata disitu ada orang Yang bahkan ngasih tip Sampai sejuta Sampai bahkan tiga juta Wow Wow Dan dan orang yang tersebut Yang ngasih Itu masih sampai sekarang Gak mau gue gini banget Oke Ini gue ambil kesimpulannya nih Man Gue pernah gak tau Tentu belajar dari mana Dan gue pernah berdapat dari mana Semakin orang dikasih kayak Mungkin topless sama segala macem Manusia itu kan psikologisnya kan bekerja Bahwa Gue gengsi banget Kalau gue ngasih kecil Betul Tapi gue pun juga gak ngeliat Nah jadi bisa ada psikologi kayak gitu Tidak kan Nah tapi yang sisi positif yang gue dapatkan Gue tidak membedakan customer manapun Mana yang ngasih duit banyak Mana yang ngasih duit Seadanya Nah itu sisi positif ya Karena kalau seandainya gue tau Mana yang ngasih tiga juta Pasti besok dia akan gue prioritaskan Dan gue tidak Bekerja sebagai pelayan jasa yang baik Pada saat itu kan Nah akhirnya disitu gue udah exhausted Kita kumpulah modal Di 2017 Oke Bukalah namanya Herod Studio Kita berubah dari namanya Anenjes Oke Gitu loh Kenapa namanya gak dilanjutin Iman dan lain-lainnya Karena gue sadar Gue belajar dari Johnny Andrean Belajar dari Rudi Hadi Suharno Menamakan dirinya sendiri untuk nama Salonnya Orang Indonesia ini punya psikologi Pasti akan jadi pentolannya Oh iya Kalau seandainya gue lagi kerja di BNI Nah ini kita bisa liat ya Video gue Di samping Enggak yang sebelumnya mas Sorry Yang kanan paling kanan Ini video di samping kamar mandi Ini di kamar loh nih Itu Di kamar gue itu kamar mandi Oh iya Tuh Wah gile Ini masih pake baju kantor dir Segala macem ya Oke di close Sampai akhirnya gue juga ada yang Delivery haircut Di close aja mas Ini udah tadi videonya Naik ke atas Nah ini adalah peralatan Barbar dari yang harganya murah Naik ke atas mas Nah ini yang kiri bawah nih Nah itu tadi Betul Betul kamu Nah Ini yang di depan Barbar siapa putra Yang tadi lo bilang baru box Gue masih pake baju kantor Gue kemana-mana Ini cuma di bear gocap Gue inget banget Oh delivery ya Iya Gila masih pake baju kantor Bangkir men Yes Bangkir Oke Oke close Udah ini udah Sampai akhirannya Tadi Di 2017 Gue buka Harrods Yang ternyata tadi Sebulan berapa Bisa 20an Sebulan gue cuman dapet Untung 3 juta Hah Gue bayar bagi pegawai Gue bayarin expense Oh OPEX ya gede banget ya Iya kan Oh iya Dan gue udah gak bisa Motong lagi kayak setiap hari Jam 7 Kenapa? Karena gue pada saat harus dibuka Gue pindah kantor Tadinya di Melawai Jadi ke Sudirman Gue pindah divisi Oke Nah faktanya Di tahun pertama Hair Nerds Gue lagi nyari Diferensiasi Apa yang bisa membedakan kita Oke Gue ngomong ke anak-anaknya Gue bergantung sama mereka Tidak ada nama UNNJ Mereka gak ada yang tau Iman adalah ownernya kan Oh kayak ngembang owner Lagi ya Dan yang paling lucunya Disitu ada bomb bunuh diri Yang gue pasang Semua customer gue yang di rumah Itu gak ada yang gue potong Selama setahun Jadi gue disitu Ngambil keputusan Antara customer ini Harus percaya Sama tukang cukur yang ada dimana Hair Nerds Iya Atau gak mereka pindah Ketempat lain Kenapa gitu ya Lu ambil keputusan ya Karena kalau seseorang gue Maintain Maintain apa Maintain customer gue Tukang cukur gue yang lain Gak pernah dapet customer Di oper Oh susah juga ya Gak bisa Gitu loh Jadi gue ngilang sama Setahun gak motong Disitu gue ngasih kepercayaan Ke lima tukang cukur gue awal Lu bisa yuk Lu bisa Lu bisa Lu bisa Sampai akhirnya gue ajar mereka Social media Dan lain-lainnya Yang sebetulnya ada satu orang Yang dari awal Ada tiga orang sekarang Yang masih dari awal Yang satu orang tuh Subscriber di Youtube Udah 1.200.000 Oh Dia siapa? Namanya Heijul Dia masih kerja sama gue Oh iya Gua tau Oh itu ngikut lu dari awal Dari awal Itu dari bawah Oh iya Heijul Sampai akhirnya Setiap gue ditanya Apa yang membedakan Herod dan lain-lainnya Ya adalah Personality daripada tukang cukurnya Nah disitu Mulai yang namanya Pekerjaan tukang cukur itu Gue ngajarin mereka Cara berpakaian Oke bro Jadi dari 4 tukang cukur ini Lu bangun personal brandnya? Betul Masing-masingnya Memang masing-masingnya Mereka siapa tadi ya? Nothing Maksudnya cuma tukang cukur biasa aja Iya bukan memang dia Yang mereka buta social media Oke bukan dia emang Content creator sebelumnya Bahas di Cukur apa segala macam Lu hire gitu Enggak Sama sekali Buta semuanya Nah akhirnya di poin tersebut Disitu ada keikhlasan Yang tidak ikhlas sebetulnya Kalau kita berbicara keikhlasan Lu namanya punya bisnis Kasih solusi Lu pentolannya Iya kan? Tiba-tiba ada yang lain Lebih terkenal daripada Lu kan? Ya kan pastikan ada rasa Tidak ikhlas Maksudnya di dalam internalnya Tapi itu yang harus gue lakuin pada saat itu Oh lu gak gedein orang lain ya? Betul Gue membesarkan orang lain Sampai akhirnya dua tahun itu Gak ada yang tau Iman itu punya hair studio Publik taunya yang punya si A Yang tau punya si B Dan lain-lainnya Gue taunya juga Makanya kan gue belakang-belakangan ini Gue ngundang lo Sebenernya udah kemarin-kemarin Udah agak lama ya Baru tau gue Kalau ternyata Belakangnya tuh lo Iya Awalnya kan gue Tau nih ada hair nurse Oh yaudah Terus gue juga bingung nih Siapa owner-nya gue gak kenal Lewat-lewat gitu aja Biasanya kan gue Yang gue undang kan memang Sejujurnya yang gue mungkin kenal dulu kan Baru yang gak ada tim gue Ntar baru scouting Ngajuin apa segala macem Lah ini punya nih anak nih Gak apa kabar nih orang Nah makanya gue nyuruh tim gue Yaudah kontak deh Gitu Oh oke Dan gimana rasanya ketika lo coba Selangkah lebih mundur Dibanding orang yang lo gedein Awalnya gak ikhlas Tapi lama-kelamaan disitu adalah Ngajarin pelajaran hidup sih Oke Being as a leader Ternyata disitu gue belajar Pegawai lo adalah sekarang anak lo Oh Relate kesitu Yes Der ada satu hal yang unik Sebetulnya ini agak sensitif Tapi gue akan tanyain ke lo ya Karena disini harus open-minded Dari pertanyaannya Oh iya dong Oke ada tiga Der Kalau lo gue suruh pilih Mana yang harus lo take out duluan Ada orang tua Ada anak Dan juga istri Lo 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 ngasih pertanyaannya Ngeselin Iya itu dia Tadi gue bilang Ini harus Have to be open-minded lah Tapi dalam artian disini kita By logicnya Ini harus ada yang tiga lo take out Dan selalu susah Kenapa harus lo take out sih Take out itu dalam artian Prioritaskan lah Sisain satu lah Di duanya? Iya Kan prioritas Maksudnya prioritas nomor satu Siapa terakhirnya di siapa Oh Ratakanlah gitu lah Ini gue dulu apa lo dulu nih yang jawab? Lo dulu lah Orang gue nanya ke lo Lo mau jawab gue pake bahasa Apa dulu nih? Enggak apapun lah Ya maksudnya kan ada istilahnya Mau sok wise Make it simple Yang menurut lo lebih baik ya dimana? Poinnya Gue coba pake gaya gue yang sekarang Iya Boleh Gue gak tau deh lo bilangnya Mau ini adalah sok bijak apa gimana Karena gue laki-laki Surga gue dari nyokap gue Gue prioritasin orang tua Itu yang terakhir? Hah? Maksudnya? Yang terakhir yang lu sisain orang tua berarti? Yang prioritas dong Karena 3-2-1 Oh 2 harus dibuang ya? Iya 3-2-1 3-2-1 ya Dibuang pertama ya Malu gak cok? Ini gue coba tenang ya Buat keluarga saya ya Ini cuma buat konten ya Iya Oke? Sabar ya Santai ya Duh gue jenggot lagi ya Gue harus bahasnya diplomatis nih berarti ini Tiga Bini gue dulu deh Oke terus Anak gue Terus Orang tua Orang tua Ya Gue gak bisa bilang salah Itu pilihan lo Gak pernah ada yang salah Tapi kalau sendiri gue pribadi Waduh Kalau gue pribadi Ya Tadi istri-istri yang Pertama ya Gue pertama atau kedua deh Oh maksudnya istri yang tadi di take out pertama kan Tiga kan istri Yang pertama atau kedua deh Lo jangan ditekanin begitu man Kalo tekanin begitu Istri gue jadi kayak Tadinya udah santai nih Terus kenapa Di setiap agama itu Ada perjanjian sehidup semati Kalo seandainya ujung-ujungnya Dia harus di Privataskan Oke Kalo dari gue langsung Kita make it simple Oke gue jawab juga pake gini Ceranya boleh Di islam Betul Karena ada yang namanya mantan istri Tapi kan gak pernah ada yang namanya mantan orang tua sama anak I know Exactly Itu maksud gue Iya Gue paham Tapi kalo Gue pake bahasa diplomatis ya man Gue make it simple Kalo seandainya gue Ini orang tua Yang pertama kali gue agak sisikan Maksudnya bukan pribadi sesama Kenapa Kenapa Sungguh lo udah di dia loh nyokap lo Setuju Sangat-sangat setuju Makanya gue akan menjaga dia sampe akhir hayat Oke Gitu kan Nah tapi kan akhir hayatnya dia Oke Dia yang meninggalkan kita terlebih dahulu Walaupun kita gak tau Belum tentu Umur ada di tangan Tuhan Iya Tapi kita berbicara as numbers Hmm Kalo lo bahasa situ sih Jawaban gue mungkin bisa berubah tuh As numbers Iya Gitu kan ya Oke As numbers Yang kedua Adalah anak Yang gue take out Kenapa Ternyata kita membesarkan anak Nantinya dia akan meninggalkan kita Karena dia akan punya keluarga Ya regenerasi dan seterusnya ya Betul Yang terakhir adalah istri Karena kenapa Kalo gue minjem duit sama temen gue Pasti jawabannya gak ada Gak ada duit Karena Ya emang udah kayak gitu Kalo lo sakit Lo sekarang udah nikah Emang ada yang nyobokin lo Temen lo Ada yang nyobokin lo Istri lo kan Yang terdekat ya Kita ngomong secara realistis Terdekatnya ya Misalnya kayak gitu kan Nah bisnis yang tadi gue bilang Related ke dalam 3 poin tadi Akhirnya gue menganggap Karyawan gue adalah sebagai anak gue Yang wajib gue besarkan Oh oke Berarti tempatnya disitu ya Iya Berarti di nomor 2 ya Betul Yang wajib gue besarkan Anak gue Dari bayi Sampai dia besar Sampai akhirnya dia mengatakan apa Mah Gue mau nikah Karena mapan Oh Karena lo selaku orang tua lo Nah orang tuanya dia That's the point Oh Iya Disitulah peran gue sebagai orang tua Yang tanpa gue sadarin Ternyata Inilah heras berjalan Sampai 5 tahun sekarang Loyal juga berarti Kalau gue ambil kesimpulan adalah Ya gak apa-apa Ini buat kita belajar bareng-bareng Temen-temen Betul Artinya bagaimana cara menikapi Kekaryawan kita Ke pegawai kita Sampai dia meloyang lama kita Sampai dia bisa Mungkin Bahasa duniawinya Bergantung sama kita Gitu kan That's it Terus akhirnya Iya Dia totalitas Dan dia Bisa ngegedein bisnis itu Dengan secara autopilot Atau segala macam Nanti ke depannya kan Betul Nah sampai hari 2017 Luas dibuat tadi Yang gue bilang pendapatan Cuma 3 juta 4 juta Di tahun pertama itu Harusnya harus sudah bangkrut Hah Kenapa bisa Karena gak ada cash Gak ada cash Gue mau bayar sewa Tahun depan Pake duit apa Mau minta orang tua Yang mampu Lu ngapain Buang-buang duit Aih Ngilu Gue pernah ngeracain itu Man Tadi pertanyaan lu pertama kan Ketika di offline Lu kok bisa berubah Begini ya Der ya Itu nyambung gak gue juga Tuh dulu tuh Ketika kita berjatuh bangun Gaya-gayaan sih Lu hijrah Nah lu Lu mau jadi apa Misalnya kayak gitu Itu udah kebayang di otak gue Sebelum gue minta Satu-satunya langkah Yang gue ambil waktu itu adalah apa Namanya UMG Apa tuh Jadi adalah pinjaman pegawai Kalau kerja di BUMN Yang biasanya pinjaman pegawai itu Dipake buat beli rumah Atau gak buat beli Mobil Yang nanti cicilannya dipotong Daripada gaji per bulan payrollnya Dan lu masih kerja Gue masih kerja di BND kan Jadi atau di BND 2018 Akhirnya gue ngambil Kapasitas maksimal Pinjaman gue Rp350 juta Der Rp200 juta Buat operasional harness Termasuk rena expense Masih saya Rp150 juta kan Der Nah pada saat masih saya tadi Duitnya buat apa ya Kalau gue pake di Rekening gue pribadi Pasti habis Kegerus lah Iya kan Pasti Akhirnya gue pake buat bikin produk Nah tapi sebelum gue bikin produk Di sisa duit Rp150 juta tadi Kalau gue bangkrut lagi Maksudnya gak berjalan tuh duit Gak muter Rp350 juta Gue kerja seumur hidup di BND Cuma buat bayar utang Oh Allah Iya sih lu harus investasi otak Kan biasanya Rp350 juta Dipake orang buat beli rumah Jadi dia udah komit Dia akan bekerja di BND Terus menerus Sampai pensiun Karena kan pinjamannya Sampai pensiun Mindset template tuh begitu ya Iya kan Nah tapi pada saat itu Cuman gue doang yang gila Yang gue bilang Kalau gue gagal Seumur hidup gue cuman buat Bayar utang doang Literally Seumur hidup Nah akhirnya disitu kan Gue gak ada pilihan untuk gagal Gue angkat pantat Gue udah gak tau Yang namanya tidur itu Sehari 3 jam 4 jam Itu selama Sampai 2020 Serius lu? Yes Nah tapi ternyata Sampai 2020 Sumber penghasilannya Adalah dari si produk Gue menciptakan satu Produk apa sih? Hair powder Oh iya Lu unggul disitu tuh Gue tau tuh Yes Jadi dia kayak pometer Tapi dry gitu kan Iya Nah sekarang Model Rp150 juta Produk jadi 10.000 pieces Sekarang lu harus pikirin Gimana cara itu produk habis Anggi lu man Perjalanan lu Bang Gila Nah itu maksud gue Yang sebelumnya Belum gue bahas di podcast Manapun Wow Thank you Dan dalam artian Emang gue tadinya Pengen ngebuat sejarah herons kan Tapi gue jadi berpikir Nah lah Males lah gue Kalau disana di social media Kesannya kayak mencari Gimik sedih banget Gitu loh Ngerti gak sih? Lu tau tau Makanya waktu yang tepat Lu share disini Karena memang ini jujur Gue temenan lama media Tapi gue gak tau Ternyata perjalanan Sebeda arah ini gitu loh Iya Gitu loh Jadi sampai sekarang tuh Gue di titik Yang dimana kayak Ada komen negatif Komen positif Sampai mental gue tuh Bilang sama gini Seribu pujian gak bakal bikin lu kaya Seribu hinan juga gak bakal bikin lu miskin Ah keren Lu sekaya atau miskin Balik ke diri lu Kalau lu bilang tadi Privilege orang tua Atau orang gak ada privilege Orang yang berada pun Belum tentu hidupnya bisa Sukses Tapi dengan orang yang tidak berada pun Bukan berarti dia Gak bisa sukses Paham gak sih maksudnya? Iya ngerti Jadi dalam artian Inilah balik Eagerness ke Diri sendiri kita itu mau jadi apa Pernah denger kata YOLO gak Der? Iya YOLO tau You only live once One Kalau seandainya happeningnya YOLO itu cuma dipakai Buat keren-keren dan YOLO Gue bener-bener membaca tuh Sekarang gue kayak Anjir ya bener juga ya Hidup itu cuma Satu kali Lu mau pilih yang mana Gue sama lu Gue respect Kenapa gue bilang Lu hijrah Ya Tapi lu masih mau Ada usaha seperti ini Dan lu mau terbuka Sama orang lain Ada juga yang hijrahnya Bener-bener hijrah Oh iya tau gue Gue gak mau ngomentari apa-apa Karena itu sensitive Gitu loh ya Tapi ada juga orang yang merusak hidupnya Hidupnya kayak gini kan ya Tapi itu salah juga man Ini gue agak singgah dikit Bentar ya Salah juga Lu total sedemikian rupa Gue pernah bahasi Memang ini gak apa-apa Ini domain gue lah Kalau emang ada apa-apa Berarti Pertanggung jawaban ke gue Omongan gue ya Karena gue juga pernah bahas Ketika lu hijrah Dan lu meninggalkan Semuanya keluarga anak Istri lu ditelantarkan Dan seterusnya Itu Buat nafkah Wajib nafkahin Jadi menariknya gini ya Sebelum dulu kita ketemu Kan gue pernah di International School juga Tau Disitu kan Agama juga banyak Nah Jadi terhadap agama tadi Gue sampai sekarang Dilarikan Islam Tapi gue belum menjalankan Semuanya Dalam artian gue belum Seperti Salat masih bolong-bolong Tapi lu muslim Tetap lu muslim Iya Gue tau ya kan Nah tapi disini Gue menjalankan Sebuah bisnis pun Itu berbasisnya adalah Hak dan kewajiban Yang sebetulnya agama pun Kayak tadi bilang Salaman totalitas Sampai dia meninggalkan apa Dunia Keluarga dan lain-lain Lu Gue tetap mengikuti Ajaran tersebut Nah tapi terkadang Yang menjadi perdebatan Dalam bisnis ini Iya kan Ya adalah Sorry to say ya Di Indonesia ini Agama selalu jadikan Senjata sebagai pembenaran Yang padahal Landasan dasarnya Kalau lu benar-benar Mengikuti Rasulullah Iya Semua mengajarkan kebaikan Gitu lah Ya exactly Gue setuju banget Bukan pembenaran Bukan sesuatu hal Yang salah dibenarkan Bukan yang benar Disalah Menyiarkan agama Apa yang selalu kita baca dari SD Berdagang Sebetulnya bukan berdagangnya Tapi disitu yang konteks Yang kita ambil adalah apa Usahanya Gitu loh Karena kita dituntut usaha Hasil nanti gimana caranya Allah aja That's the point Nah tapi yang selalu dijadikan tameng Gue udah berdoa nih Kayak gini-gini Lu ngeluh kayak gini Sorry to say Lu masih merupakan aspek usaha Ya betul Itu kalau di dalil Lu tau wakal yang salah Tuh begitu Oke nice Keren juga Emang nih Tetangga gue Atuhin ini Wah Nah akhirnya Sedemikian rupa lu jalanin Empat cabang sekarang Men Wow Gimana cara ekspansinya Kan ada yang bilang juga Ketika lu nambah cabang Ya itu nambah masalah OPEX Nambah Kapex Nambah Karyawan juga Nah dan seterusnya Sampai lu punya pabrik juga kan Produk juga ya Nah sebentar itu bisa lu share juga Ke teman-teman semua sih Ya kan dari mulai Kisah-kisah perjalanan lu sekarang Itu cerita manisnya dong Lu baru bicara Empat cabang Followers 283 ribu Ada tukang cukur centang biru Itu kan Duniawi yang anak muda Kejar banget sekarang Iya iya Terus apa yang pahitnya apa tuh Resign 2020 Oh iya fase itu ya Lu harus resign ya Resign 2020 dengan uang sangat sustain Gue bilang ke bapak gue Ya aku mau resign Mateng dong Langsung deh Emang udah siap Siap Semua pembuktiannya uang Orang tua pakai itu sih Bener Lah dia kerja mati-matian Iya 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 Buat ngidupin keluarga Yang tadi lu bilang privilege kan Iya 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 Gue bisa gak nanti Ngidupin anak istri gue Dan lain-lainnya Lu yakin gak 3 tahun gue butuh Untuk ngebuktiin itu Yang bukan kayak Anak muda sekarang Gue resign Gue pengen bisnis ini Mampus tuh gue Sumpahin bangkrut Kasarnya gitu der Lu harus paralel dulu Lu harus mengenal bisnis dulu Baru lu boleh Yang namanya meninggalkan yang lainnya Gue resign Karena kapabilitas Akhirnya gue mengenal diri gue Sendiri gitu loh Gue gak punya kapasitas lagi Gue gak punya kapabilitas lagi Untuk menjalankan Dua paralel tempat ini Gue gak punya waktu Sama sekali Sampai akhirnya gue milih Gue resign Di bulan Februari One Manatis kan Berarti keluar di bulan Maret Tanggal 4 Lagi menikmati uang Yang ada di rekening der Gue beli celana nudie Semua baju Apa namanya Kantor gue gue buang-buangin Iya dong Gue harus punya branding yang baru lagi Iya kan Yang lain-lain 20 hari kemudian Covid Tanggal 27 Tanggal 23 Udah nikah? Kan udah 2020 Anakku udah 2 Aduh Covid kan Temen gue di BNI masih kerja Dan masih gaji Gue Harus ngegaji 30 orang pada saat itu Eh Eh gimana tuh maksudnya Iya Lihat potong rambut kan Dimana dikit waktu itu Covid kan Loh Kan 2020 Kita harus menutup usaha kita Nah itu maksud gue Enggak pun Even lo bawa ke rumah pun juga gak Orang gak percaya sama lo Apa maksudnya? Misalnya lo ditutup usaha PPKM dan seterusnya gak ada aktivitas Iya kan Supply demand berantakan tuh Iya Nah artinya Mau lo akal-akalin nih man Iya Untuk tetap potong di rumah Misal Iya Demandnya gak percaya sama kita Oh ya pasti dong Karena gue dipotongin sama orang Kalau dia terjangkit gimana Yaudah sekarang pertanyaan gue Tugang cukur gue makan apa waktu itu? Nah itu yang mau dibahas nih Iya kan? Iya Iya maksud gue gitu Dia demand takut dipotongin sama supply Yaudah kan Intinya zero income lah Terus caranya gimana? Zero income Gue gak berusaha sama bapak gue Ini maunya gimana? Bagusnya pendapatnya Bapak gue lebih tua Dia lebih tau soal masalah Iya dong Perbankan dan lain-lain Pecat aja Cash flow Iya bener sih Gak salah Gak salah Efisiensi Menjaga ini Tapi kan Apa yang gue lakuin Anak lo lo buang Lo pilihan lo Anak lo Ini nyambung nih Yang tadi nih Relah gak lo ditaruh di pantai asuhan? Relah gak? Enggak Gue mati-matian Duit gue pada saat itu di rekening 600 juta Pribadi ya Bukan rekening perusahaan ya Karena gue pecah antara Hero Studio sama Si produk Profesional Iya kan? Sisa 600 juta Duit gue pribadi Bakal habis man Sisa 5 juta di 2 bulan kemudian Eh eh Kok gitu sih? Iya Sisa berapa 5 juta Sampai gue bilang ke mereka di bulan kedua Pada saat itu gue kasih bilang mereka Guys Kalian pengen Uang kalian seperti laki mencukur Tapi kita cuma bisa bertahan 1 bulan Atau dipotong setengahnya Kalian cukup diem di rumah Diem di rumah Gak usah ngapa-ngapain Setiap orang yang udah berkeluarga Gue transfer 5 juta atau 4 juta Yang belum berkeluarga 3 atau 4 juta Bawa income gak? Enggak Siro Gak sehat man Masa lu gaji orang pegawai Tapi pegawai lu gak bawa income Ya maaf-maaf ya pegawai-pegawai ya Cuma kan gak win-win bro Nah tapi disitu gue belajar banyak Artinya kata royal dan kata loyal Oke Pada saat itu ada yang ninggalin gue 2 orang Yang ikut di awal? Enggak Dia udah mid Udah di tengah-tengah Yang bikin gue sakit hati adalah Isi cerita gini Bang maaf Bang saya izin Mau motong di luar Yang padahal waktu itu kita gak tau kondisinya gimana Gue cuman takut kesehatan diri dan lain-lain Karena uang yang abang kasih Yang diimai diri rumah Itu gak cukup buat bayar apartemen saya Gitu loh Iya kan Itu Itu pada saat itu Disitu gue juga akhirnya belajar Temperamen gue itu hilang Dulu gue orangnya sangat temperamen Tinggi Yaudah gak apa-apa Gue bilang kayak gitu kan Maret, April, Mei Akhirnya kita boleh buka itu di bulan Juni Gue bilang kanak-kanak Guys Sebulan lagi Kalau kita masih gak bisa buka Hair and Studio bangkrut ya Karena duit gue sisal 5 juta Gue gak mau Apa namanya Ngambil Uang dari perusahaan lain Dari Hair Pro Buat disubsidi ke sini Karena nanti akan gak sehat Mendingan ini yang bangkrut Siapa tau masalah Kita gak akan tau Pada saat itu akhirnya keputusannya gue Untungnya buka di bulan Depan Dan disitu gue percaya Ketika lu baik sama orang lain Dengan lu punya loyal dan royal Mereka jauh akan lebih loyal dan royal Dalam waktu 2 bulan Social media Boom, boom, boom Kita ngebuat inovasi Adalah waktu tempat cukur terbersih Kita pake kayak plastik Walaupun sebetulnya gak ramah lingkungan Ngerti gak sih? Iya, iya Pake kayak plastik Pokoknya banyak mitigasi yang kita lakukan Supaya resiko covid-nya itu tertekan lah Nama kita naik Dalam 3 bulan Balik semua orang Ini jawaban Tentang sebaik-baik yang manusia Bermanfaat buat orang nih Jawabannya ini ternyata Iya Iya kan lu bermanfaat buat orang Lu bantuk warganya Betapa banyak Orang-orang yang kerja sama lu Dia mungkin Dengan ikhtiar bergantungnya sama lu Harus menghidupkan anak istrinya Yang tadinya mungkin gak tau Besok makan apa Tapi masih bisa bertahan Dan seterusnya Itu kan Allah mudahkannya disitu Betul Tapi poinnya tadi gue bilang Bukan cerita kebaikan guanya Tapi bagaimana you create your mindset Semua pegawai lu itu adalah anak lu Nah ini ini insight sih Gitu lah Ada satu makanan piring Katakanlah lu gak makan satu bulan der Kalau lu sama istri lu berdua aja Ini resiko pinggul lu pasti bilang Yuk kita bagi dua Oh iyalah Tapi kalau lu berdua sama anak lu satu piring Don't ever you think lu bakal bagi dua Enggak ini gue kasih sih Yes Gitu poinnya Gitu loh Wow Anak rinci Rinci 8 nih Berapa sih Rinci 8 Tetanggal lu kan di Ivan Gunawan Iya jangan dilanjutin nomor-nomor berapa Enggak Gue tau gak tau Yang di era sekarang udah gak lucu Udah gak seru Udah gak seru Kalau gue mocorin Itu dia Lo tau gak tetanggal lu Ivan Gunawan Tau Tapi dia udah pindah kayaknya deh Emang udah pindah? Udah Lu kan liat butik-butik lagi di depan Iya itu Itu seliratan lu Belakang tempat gue itu Ivan Gunawan Iya Gue kan di J9 Anyway Intinya ternyata Perdarahan-perdarahan ini Insight lu mahal banget lu man Ini temen-temen merasa gak sendirian Gue yakin banget Ada yang merasakan seperti ini Gue rasa lu setuju deh insyaallah Kenapa? Karena ada karyawan disitu Berapa banyak nyawa yang harus Mungkin diperhatikan dan seterusnya Nah sekarang Mungkin lu bisa nyampaikan Gimana cara untuk Sehar bertahan sosial media Trik-trik apa yang lu pake Kan tadi lu bilang katanya sebulan-dua bulan Cepat naiknya Oke sederhana Bisnis Sosial media dalam hal apapun Gimana caranya optimasi bisnis lu lewat sosial media SWOT Oke Strength Weakness Opportunity Sama Threatness Dalam bermain sosial media Satu hal bagi Gue kan empat nih Empat SWOT itu kan Kalau kita nilainya 100% Berarti S nya 25% W nya 25% Suksesnya itu cuman butuh tiga Dalam setiap hal Oke Misalnya dari empat pokoknya Lebih mayoritas Berarti yang 75% Ya Tanpa disadari Semua orang Indonesia Fokusnya bukan pada strength Bukan pada weakness Bukan pada opportunity Tapi? Threatness Mereka selalu comparing Bisnisnya mereka Dengan bisnis kompetitor Ini fitur manusia begitu sih memang Yes Tapi bukan buat benchmark Tapi buat memanfaatkan Condition and situation Itu yang salah Contoh for example Ada barbershop Jaraknya 100 meter Wah Ada barbershop tuh sebelah kita Harganya berapa dia? 80 ribu Ayo ya kita jadi 70 ribu Gitu lah Tapi kan lu juga gak bisa menyalahkan Memang refleksnya dia begitu Dalam bisnis pun juga ada istilah Namanya competitive price Iya kan? Nah tapi di dalam Sustainability business Competitive price itu Gak bisa dijadikan dasar di Indonesia Yang sampai akhirnya Itu yang jadi masalah sekarang di Bali Tahu Bule bekerja dimana? Oh iya Karena kenapa? Living cost It's totally different Mereka tinggal di negara mereka Dari gaji sama dengan apa yang itu Nah tapi kalau mereka di Indonesia Mereka ngerasa semuanya cheap Iya Itu daripada efek Daripada competitive price Oke Gitu lah Nah kembali ke social media Yang mereka harus tau Mereka juga harus tau Strengthnya kekuatannya apa Weaknessnya Kelemahannya si bisnisnya mereka ini apa Opportunitynya apa Nah traders ini cuma hanya dijadikan Insight input aja Gitu kan ya Yang kemudian kita akan mengembangkan Dari tiga sisi ini Nah bekerja di social media Itu lebih ke arah Bagaimana cara kita menyampaikan Suatu hal yang relate Terhadap masyarakat keseharian Oh jadi Generate content banget ya Buat si user ya Betul sekali Oh oke Nah contohnya Kayak Hernus Studio dulu Pada saat ngebangun ya Iya Kita laki Pernah punya pacar Lu pernah ada di masa kelam Lu bayarin cewek lu ke salon Dan lain-lain ya kan Tapi buat kita potong rambutnya Kita mikir kan Itu kan suatu hal yang relate Nah poin tersebut ya Akan kita berikan Kita jabarkan edukasinya Kepada masyarakat Ah menarik Contohnya Kayak pernah gak sih Lu ngebayarin cewek lu mahal Apaannya yang dipotong Cuman tiga Bayar salon 150 ribu Yang dipotong Cuman cewek kayak gini Iya betul Coba kalau ada cowok kayak begini Nah akhirnya mereka mulai berpikir Oh iya Bener juga ya Oh iya Bener juga ya Gitu loh Oke Nah jadi terhadap Social media ini Yang gue sadar Gue belajarin di BNI itu Banyak sih gue BNI itu ngajarin gue banyak BNI adalah kontra Daripada social media Oh jelas Conventional business Tapi ada mandiri Oke Tapi ada BCA Iya Gitu loh Yang lebih maju secara digitalisasinya Gak mungkin dia tinggal diem kan Nah akhirnya sekarang Bangun tidur ku terus Mandi Enggak Bangun tidur ku terus buka Udah gak ada lagi bangun tidur ku terus mandi ya That's it Nah itu yang akhirnya orang harus terhadap Bagaimana sih Cara gue ngegen social media Baik untuk personal Ataupun untuk Bisnis Oke Dua hal yang berbeda Iya Personal branding Indonesia tuh akan sangat-sangat suka dengan cerita Pasti Cerita sedih Dan lain-lain Lu mau viral gampang der Lu ngada-ngada aja bikin cerita sedih Atau gak lu gave way duit Dimana Di pinggir jalan Gitu kan Kayak Konten-konten banyak dong Konten yang seperti itu Ya di create Mau itu bener Mau itu bohong mah Tapi orang Indonesia suka Ya suka Atau gak kayak kejadian Indonesia Lamanan sama Indra Ken Ya itu Itu suka Gitu kan ya Tapi di sisi lain itu ada personal Nah apa yang lu bangun Korporat branding Nah ketika lu ngebangun korporat Juga jangan semuanya tentang iklan Ya gak promo mulu Gak jualan mulu ya Ini bagus loh Judulnya Kasih solusi Gitu kan Kuat banget itu Nah kasih solusinya udah ada tujuannya ke depannya Dari logonya kunci Membuka segala Macam kebuntuan Lock Ya kan Kecuali ada yang ngedobrak Itu beda Ngerti gak sih Iya Nah cuman Berarti bisnis yang lu buat Kasih solusi ini Bagi gue Dasarnya sudah ada Cita-cita Cita-cita Panjangnya Lu serius terhadap logo Iya lah Lu serius terhadap font tulisan Yang terkadang kata orang Apa sih gunanya Ngerti gak sih Iya Betul Nah ini adalah hal yang sederhana Nah dari situ baru akan social media itu hanya sebagai aspek pendukungnya Kenaraannya Betul Oke Nice Dengan kekuatan-kekuatannya lu masuk dengan strength dan seterusnya itu ya Gue juga sempat kemarin ketemu sama video lu sempat viral juga tuh Gak tau ya mungkin lewat juga di tempat gue yang mengenai analogi Spiderman Film nonton dan seterusnya Akhirnya orang berpikir bahwa Ya ini menarik ya Orang masuk ke social media Kalau udah tau endingnya Semua juga udah tau endingnya Misalnya Ada juga yang rekan-rekan yang bakal mati Bakal hidup dan seterusnya Nah cuman mungkin kalau ngeliat dari sekarang di social media Semua kan juga sama Templatenya Headline Hook Sisain ke belakang Udah tinggal nunggu Ujungnya call to action Mau kemana Mau suruh beli produk lah Atau mungkin mau suruh komen Atau mungkin safe jika ini bermanfaat Sebarin biar lu ngapain tersendirian Dan seterusnya kan Itu kan menjamur ya bro Nah Gimana cara bikin social media Atau konten yang Yang betul-betul Ninggin awareness Sampai akhirnya lu bisa mengakuisisi juga Mau diapain di followersnya Percuma banyak followers Tapi gak bisa dimonetize Nah ini kayak gitu-gitu Lu pake strateginya Oke for example Sekarang apa sih yang paling happening Ada TikTok Ada TikTok betul Itu adalah untuk short video Dengan bentuk vertikal 9 banding 16 Kemudian ada Instagram Instagram itu udah reels Youtube itu udah short Semua itu sama format 9 banding 16 Betul Tapi pernah gak Kalau lu mentela A Bahwasannya Oh ternyata TikTok itu adalah Penggunanya segmentasinya Untuk market target Kelas B dan kelas C Iya Instagram kelas A dan kelas B Iya betul Betul kan Youtube ABC Yaudah Sesederhana itu Hairnode Studio Kalau kita mau Dapetin pelanggan Kita nyarinya gak di TikTok Di Instagram Buat ngakuisisi ya Iya karena kenapa Harga kita harga di atas 150 ribu 200 ribu Tapi kita punya produk Hairnode Profesional Dengan harga di bawah 80 ribu Berarti marka kelas B Dan kelas C Oh lu hanya dari TikTok That's the point Video TikTok dengan video Instagram Itu semua berbeda Oh ini strateginya begitu ya Iya Gue sempet tau juga tuh Ternyata perbedaannya tuh Cara mainnya dulu Versi lu gimana Versi lu Mungkin ke TikTok berarti lu Motonginnya Gak harus produk dong Mungkin video-video potongannya Yang udah lu bikin Misalnya 5 menit Potongan-potongannya juga Ke TikTok sama ke Instagram Beda dong Oke Apa yang paling suka di TikTok TikTok itu paling suka itu Kontennya Yang ibarat kata Konten-konten yang Ya Kasar juga mulut gue Apa tuh Gak apa-apa coba Kan bisa disensor Oke Misalkan kayak konten sampah Oke Ya Iya Abis itu kemudian Drama Give away duit Iya Abis itu kemudian Jokesnya itu jokes yang Yang dark-dark jokes Iya Lu ngebahas soal kecerdasan orang Dan lain-lain Tau Pokoknya hal-hal negatif Kita Kalau seandainya gue itu Mengarahnya itu Kalau seandainya ke TikTok Gue gak counter Daripada semua itu Dan berarti lu gak diterima dong Konten lu Gak akan Karena audiens lu gak makan Konten kalau lu misalnya Mengedukasi Mereka justru menerima Sekarang untuk berkomentar Untuk ngelawan Oh Gue pikir gara-gara mereka Tersamaratakan Tidak Oh justru malah Mereka kayak Udah gak Udah muak sama sekarang ini Kondisi seperti ini Tadi gue bilang Tadi minor doang paling Enggak Mau jadi major Karena kenapa Karena penyajiannya Kita tetap mengikuti penyajiannya Sampah Oh Apanya nih Kalau boleh tau Potongannya Misalkan Misalkan contoh kayak Apa namanya ya Kita nge-hook up Poinnya kayak gini Misalkan Mereka itu Sukanya ada suatu Mendingan kayak gini Mendingan si ini Mendingan si Iya kan Mendingan beli motor kan Daripada potong rambut Mendingan ini kan Daripada kayak gini Itu udah kalimat opening Di awalnya Yang akhirnya itu Nge-hook mereka Iya oke Akhirnya tanpa Tersadari Mereka teredukasi Lewat situ Padahal edukasi di tiktok Itu adalah video Yang nontonnya Nomor sekian Oh jelas lah Karena Edukasi itu Mayoritas ada di instagram Atau gak di youtube Nah tapi akhirnya Kita berhasil Mengedukasi Melewati tiktok Tadi yang lu bilang Dengan cara variannya Adalah Gak setiap orang itu Bisa dikasih tau Dengan cara A der Ada jalan yang B Dan jalan yang C Semua probabilitas tadi Gue coba Akhirnya gue sesuaikan Oh si ini adalah Dengan cara A Dengan cara B Dengan cara C Iya bener juga ya Karena di social media sekarang tuh Audiensnya beda-beda sih Betul Iya kan lu gak bisa Main semuanya Gue pernah pake coba kita ya Dikasih solusi ya Kita semua sama Mirroring apa segala macem Uh tiktok kita lambat banget Pergerakannya Karena gue pikir Hanya bermodelkan mirroring Yang ada di IG Gue taruh di tiktok Abis itu gue taruh di shorts gitu ya Ternyata begitu tau formula Iya gue setuju Yes indeed Ketika lu masukin kesini Marketnya udah beda Audienus udah beda Akhirnya kita coba telah Oh begini cara mainnya Nah banyak yang gak tau Karena bedara-dara Berbulan-bulan bertahun-tahun Di tiktok Ada yang gak naik-naik juga Betul Iya susah loh Jadi makanya tadi Bukan masalah kamera mahal Bukan masalah kamera murah Bukan masalah resolusi tinggi Ataupun bukan masalah resolusi rendah Sebetulnya Nah tapi Lebih ke arah terhadap Bagaimana sih Lu itu bisa membaca situasi Dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada Tapi tanpa membuat pengecualian Maksudnya pengecualian itu gimana? Ya udah Mendingan gue pake kamera HP aja Jadi selamanya lu gak pernah nge-upgrade Investment lu Look at this room Ya kan Peredam Mic seperti ini Dan lain-lainnya Ini investment Lu berbicara 5 tahun yang lalu Dengan pembicaraan kita yang sama Seperti sekarang Gak akan semenarik itu Karena gak ada alat-alat ini Iya Nah tapi banyak orang yang akhirnya ngerasa puas Gue gak butuh kok alat-alat ini Rekam aja pake ini Ini adalah faktor pendukung Adalah kayak Lu terus menginvestasikan diri lu Jangka panjangnya seperti Upgrade Hidup lu upgrade Ya dan katakanlah orang yang akhirnya bisnisnya stuck Katakanlah harusnya 5 tahun nih Pake parkit Parkitnya gak diganti-ganti Karena ngerasanya orang masih bisa diinjek kok Sebelum jebol Itu gak boleh Ah ini Ya gak sadar dia Dia selama ini berpikir bahwa Gimana sih kok bisnis gue gak bisa scale up nih Ajarin gue dong Padahal sementara dia punya masalah internal tuh Ya kan Lu sendiri aja emang gak mau scale upin diri lu sendiri That's the point Mantep nih tetangga gue emang nih Makin kesini Ya makin kesini makin kesana loh man Ya ya Yuk kita buka dong coba dong Hair nerds Tuh Sekarang udah di poin yang ada disini nih man nih Lu bisa ngajarin apa buat temen-temen yang ingin bangun Ya gak tau deh Lu sebuka itu gak Ketika cara memaintain Atau mungkin cara menjalankan bisnis Potong rambut atau segala macem Dengan fenomenalan sekarang yang temen-temen mungkin Pengen mulai gitu Betul Gimana tuh coba Jadi bagi gue pribadi Setiap orang itu gue rasa sekarang sudah bisa mengonten dan lain-lain Dan gue gak pernah takut yang namanya formulasi itu diambil dan lain-lain Oke Karena gue akan berbicara kayak gini Orang masak rendang Dengan kompor yang sama Dengan bumbu yang sama Dengan semuanya yang sama Belum tentu rasanya sama Betul karena adukan yang berbeda Jadi kayak buat apa sekarang kayak kita menjaga-jaga satu hal Yang perlu kita lakuin adalah ketika lu dapet sesuatu yang bermanfaat Dan respect on it Terkadang kayak lu buat seminar atau apapun dan lain-lain Ya udah lu jual ludah lu ya Gitu kan Nah karena respectnya itu yang hilang Nah makanya hampir semua edukasi gue bisa dikatakan Kalau orang yang nonton Penonton lama di Haraj Mereka tau betapa kerasnya gue mengedukasi Dengan istilah sarkasme dan lain-lain ya Tapi yang menuju ke arah kebaikan Apa contohnya? Contohnya misalnya Mana ada videonya gak? Contohnya ya Contohnya itu Misalkan giveaway aja lah ya Coba buka aja Ini lagi berjalan nih Lah bisa dong sekarang buat temen-temen dapetin giveaway-nya? Enggak, ini bukan giveaway Sorry 50-300 mas Tergantung siapa yang potong Kalau cat rambut berapa mas? Cat rambut itu 1 juta sampai 1.400.000 mas Tergantung banyak licin dan warnanya Nah kalau gimana berapa mas? 1.500.000 sampai 2.500.000 Tergantung extension atau rambut asli mas Nah mas jadi mau milih yang mana? Eh Gimana mas? Gue ngerti Gue ngerti Ya gue ngerti Itu loh Allah Akbar Audiens Anda Hai Gak tau lah Mau Gen Z Mau millennials nih Ya 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 Karena lu tau pak Komen paling serem sekarang gimana Apa? Derry Transfer gue 500 ribu Koprol di atas meja Wah sampah sih Tau gue itu ngemis Nah sebetulnya Gue tau siapa yang berkata Yang menciptakan itu di awal Siapa? Gak perlu gue sebut namanya Indonesia? Di Indonesia Gak 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 di Indonesia Maksudnya di Indonesia itu happening itu karena siapa? Karena dia Karena si orang ini Di orang luar Si content creatornya Yang orang Indonesia ini Si content creator ini orang Indonesia? Orang Indonesia Oke Jadi sebetulnya tujuan dia sangat-sangat positif Der Dia menghargai komentar netizen Dengan memberikan idea kepada dia Dan itu adalah Harga dia Itu sarkasma apa gak dianya? No 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 Dia serius Dia serius Jadi at the beginning seperti itu Ngerti gak sih? Eh makasih ya Misalkan Derry komen Iya ya tau 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 Man bikin apa kayak gitu ya kan Gue pake ini Derry komen lu Kan berarti kan gue menghargai lu dong Derry Ya Ya oke Gue terasa seru lah Atas idea lu Iya Nah cuman secara jangka panjang ya Nah jadi ikut-ikutan Jadi bablas kemana-mana That's the point Jadi gue gak bisa menyalahkan Siapa yang salah Siapa yang bener kan Ini yang depannya E bukan sih Eh I apa? Der Iya iiii Betul Iya Kok E sih? Gue pun juga kenal gitu loh Gue gak kenal Nah gue pengen bicara sebetulnya sama dia Sebetulnya salahnya itu bukan di dia Salahnya lagi ada dimana? Dimana? Semua content creator memakai recaranya dia Dan akhirnya Dek 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 Oh iya ekosistem Langsung kebangun Iya Dan dampak efeknya sedih ya Der Kayak sekarang setiap komen Semuanya jadi pengamis online Ah iya tuh Awalnya giveaway Dulu ada yang giveaway Ya kan? Kayak Baimu kan baik Bagi gue Baik-baik-baik Ya Baimu ngasih kayak gini-gini kan Nah tapi ketika Baimu keluar di kamera Dengan Dengan sifat aslinya Kalau sani orang datang buat minta-minta Ya gue rasa Apasnya karena kerekam kamera Jadinya Kalau apas aja gitu Nah itu Banyak juga ya Maaf ya gue harus sebut kayak misalnya Iko-Iko yang Gue gak menjatuhkan nama tersebut Tapi Jadi orang-orang jadi kayak terbiasa Untuk ngemis Kayak Ya kan apalagi sekarang Balutannya bukan itu Tapi namanya Gue bisa bantu apa? Lu lagi butuh apa? Kalau zamannya kita kecil Lu kan ada undian Iya kan? Mau disugus sama apa Iya-iya Tapi kan lu gitu gak pernah percaya Gak mungkin lah kita dapet Iya Itu zaman dulu kan? Iya Zaman sekarang Gue harus dapet Gue harus dapet Gue harus dapet Karena kenapa Disajikannya sekarang Hampir semuanya undian Duit Salah siapa? Coba gue mau tes sama lu Ketika Ini sudah menjadi publikatif Terus tiba-tiba Ada yang terbodohkan Dan lain sebagainya Konten ngemis Apa segala macam Salah siapa? Dari tiga gantian Gue nanya sama lu nih Salah Konten kreatornya Salah Netizen Netizennya Apa salah medianya? Salahnya? Di siapa? Iya Salahnya audiensnya Atau netizennya Konten kreatornya Apa medianya? Yang goreng dan mengangkat Karena ada juga kan Di TV-TV kan orang-orang ini diundang Oke Gue balikin lagi dulu Sebelum gue jawab Kalau seandainya Amit-amit banget Anak kita Mencuri di sekolah Salah siapa? Orang tua ya That's it Netizen adalah siapa? Anak Orang tuanya siapa? Kreator ya sih Selesai Media sekolahnya ya Jadi jangan Jangan disalahin gara-gara Ini anak ini jadi maling Gara-gara sekolah disini Iya juga ya Selesai Gak usah disalahin juga ya Selesai Itu jawaban gue Berubah makanya lu Yang nonton Eh ini ada 4 kamera nih Banyak nih Atau kamera ini Itu jawaban gue Karena Harus ada analogi yang sederhana Sama Case Federman dan lain-lainnya Kalau gue terjemahan jawab Gue langsung-langsung dengan creator Tapi kalau medianya Gak-gak goreng Kan juga bisa Diemin aja Oh dia soalnya punya media sendiri ya Lebih parah sekarang adalah Media yang suka menggoreng Itu Ibarat kata Sekolahnya ikut ngempurin Iya itu Nah jadi itu yang terhadap pesan terhadap media-medianya Iya-iya Itu loh poin Keren analoginya Nice-nice Orang tua Orang tua Anak Sekolah Kreator Audiens Media Jadi terkadang ketika ada audiens ya Yang ngomongnya kasar banget dan lain-lainnya Gue gak pernah marah sekalipun sama netizen Maka tadi gue bilang waktu di awal Lu baper gak dapet komentar negatif dan lain-lain Jangan bro Mereka justru harus malah kita didik Iya bener Berarti harus ganding-gandingan tangan nih Berarti sama kreator-kreator yang lainnya nih Iya kan maksudnya buat temen-temen ya Iya gue gak tau ya Susah ya Karena mereka juga punya tujuan yang masing-masing juga ya Betul Makanya gue bilang cara mereka pun gak salah untuk mendapatkan uang Nanti kita ngomongnya skopi lebih besar lagi negara Ya memang buktinya aja sekarang banyak perusahaan asing yang masuk negara kita Alasannya kenapa Sederhana logikanya Karena masyarakat Indonesia itu sangat konsumtif Tanpa memikirkan dampak efek terhadap ekonomi jangka panjang Ataupun maupun jangka pendek Orang beli iPhone bukan buat kegunaan Oh iyalah Gengsi Betul dong Makanya sekarang banyak perusahaan Sekarang kan semuanya kenapa Lu mau jual apapun di Indonesia pasti laku Iya bener ya Tapi kalau gitu salahin aja sih yang produsennya iPhone Karena di campaignnya bukan jualan produk Karena jualan gengsinya Ketika orang pakai iPhone Ketika Rolex mempromosikan jamnya Dia bilang ini good investment Bukan produk Gimana dong Rolex adalah good investment Adalah bukan produk Iya Ya emang sekarang after sales say Rolex Sama after sales say iPhone sama Hmm Rolex limited Iya 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 iPhone mesh Iya 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 Hati-hati ya terhadap hal itu Iya sih bener juga itu dua hal yang berbeda sih Iya Oke nice bro Mungkin lo bisa ada yang bisa bertambahin gak info-info yang pengen lo sampaikan ke teman-teman Ya mungkin lo bisa motivasi Lo bisa nasihatin Ya terserah lah Dan seterusnya Ya pesan Supaya akan kapasitas Ya sebetulnya Pesan gue sendiri ya Kita disini tampil sebagai dua sosok yang berbeda Iya Tapi dengan satu agama yang sama kebetulan Iya Iya kan Dari dengan versi yang Bisa gue mengatakannya hijrah atau kayak gimana Ya belajar lah bro Gue gak bakal bilang hijrah ya Karena nanti notabene hijrah terlalu berewokan banget Lo gak trendy gak stylist segala macem Iya 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 Gue gak baju koko juga sih Gitu ya Gue mungkin lebih tepatnya Dari yang lebih memperdalam agamanya Buat masa depan ya kan Nah sedangkan gue yang masih di titik Ya kan Jadi ini positif secara agama Gue negatif Gak lah Gak lah Gak lah Gue bisa mengatakan seperti sebagai gue orang awam Iya kan Nah tapi disisi lain Kita punya satu kesamaan adalah Sebetulnya mengajarkan sebuah kebaikan Gitu loh Iya kan Nah jadi kayak pesan gue Terhadap sesuatu pun Jangan mencari sebuah pengecualian Jangan mencari sebuah pembenaran Oke Tapi ketika kalian menghadapi masalah apapun Coba Cari how to nya Ada what Ada when Ada where Ada why Ada who Kalau kalian cari 5 way terus Hidup kalian terus pengecualian Oke Tapi Yang paling penting cari how nya How nya itu adalah apa Kasih solusi Wah Iman man Thank you man Luar biasa Iya 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 benar Dan itu gue gak tau Waktu dasar lu pertama kali buat nama kisah solusi Oh iya 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 Lu udah ada Filosofi itu gak Karena sejujur di setiap seminar Oh harus itu Yang gue ajarkan adalah 5 way Iya Ini untuk mencari sumber Masalah Iya betul Soalnya Iya gue percaya banget Ketika tadi misalnya penerapan kita ke pegawai Iya Juga gak bisa pakai Why Betul Kalau pakai why Pegawai jawabannya akan alasan Betul Tapi tanyanya How Betul Contoh Ini kenapa belum di posting Oh maaf pak Saya kesiangan Selesai Iya maafin Selesai Iya selesai kan Jujur Nah Tapi kalau ketika melulu seperti-seperti Seperti itu Arti perusahaan lu jadinya segitu-gitu aja Stuck Makanya datangnya bawa how Gimana nih Postingnya kok Belum ke Post Oh iya pak nih Saya sekarang begini Nah jadi gitu kan Jadi jangan tanyakan Atau Ya jangan tanyakan how Why ke pegawai Tapi how Makanya tadi gue setuju banget Ketika lu berangkat pakai how Memang pakai how Kalau nanya why Ujungnya alasan Kalau pakai how Ujungnya eksekusi Betul Masya Allah Kita bikin part keberapa lagi Kayak asik banget Sebetulnya ada lagi yang panjang Tapi mungkin nanti kayak bulan depan aja kali ya Apa tuh Nanti Nggak maksudnya lebih ke arah kita mendetail lagi Ah boleh-boleh Kita bikin lagi Behavior habit masyarakat Ah Indonesia Gue Gue Paling temen banget Kalau bahas target market Target audience Target behavior Karena berbeda tuh Nanti kita bahas Sekarang nanti dari market Akan mempengaruhi behavior Dan lain-lainnya Gue suka nih Bahas-bahas kayak begini nih Mungkin bulan depan Atau mungkin ini kapan lah Habis lebaran bisa-bisa Habis lebaran Habis lebaran Setuju Ini pun juga sebenernya Tanya nggak habis lebaran ya Ini belum lagi nonton sekarang Eh Selamat hari Laidul Fitri ya Baru nggak gitu Shootingnya pas puasa Ya selamat hari Laidul Fitri LAT LAT Kita kasih solusi Terima kasih Terima kasih.